Intro Cerita ini dimulai di pangkalan udara Amerika Serikat yang dipenuhi oleh pesawat-pesawat tempur dan pesawat militer canggih. E-3 Sentry, pesawat pengawasan dan pengendalian udara yang dijuluki Airborne Warning and Control System atau AWACS tengah bersiap untuk melaksanakan misi kritisnya. E-3 Sentry adalah pusat kendali udara terbang dilengkapi dengan radar canggih dan peralatan komunikasi. Pesawat ini memiliki kemampuan unik untuk mendeteksi ancaman udara dari jarak jauh dan memberikan arahan kepada pesawat tempur untuk mengatasi potensi serangan. Pangkalan menerima intelijen tentang pergerakan pesawat musuh yang mencurigakan di wilayah strategis. E-3 Sentry segera diaktifkan untuk memberikan peringatan dini kepada pasukan pertahanan udara. E-3 Sentry lepas landas ke langit yang luas menjadi pusat kendali udara terbang. Dengan ketinggian yang tinggi, pesawat ini memantau langit dengan cermat, memberikan peringatan dini dan mendeteksi aktivitas udara yang mencurigakan. Pilot dan awak E-3 Sentry bekerja secara sinergis untuk mengkoordinasikan tanggapan terhadap ancaman udara. Dengan teknologi komunikasi canggih, mereka memberikan arahan taktis kepada pesawat tempur untuk menghadapi potensi serangan. Sementara E-3 Sentry terus memberikan arahan dan intelijen pertempuran udara yang sengit pecah di langit. Pesawat tempur yang dipandu oleh E-3 Sentry memanfaatkan informasi real-time untuk mengatasi ancaman dan menjaga dominasi udara. Dengan bantuan E-3 Sentry, pesawat tempur berhasil mengusir dan mengatasi ancaman udara. Pesawat-pesawat musuh yang mencoba melintasi wilayah telah diidentifikasi dan diatasi membuat langit aman kembali. E-3 Sentry kembali ke pangkalan udara dengan kepala tegak menandakan keberhasilan misinya. Meskipun tak berperisai dan tanpa senjata, pesawat ini adalah penjaga langit yang tak tergantikan, selalu siap untuk melindungi wilayah udara. E-3 Sentry melanjutkan tugasnya sebagai mata-mata udara terbang. Pesawat ini tetap waspada di langit, siap memberikan peringatan dini dan koordinasi taktis untuk melindungi dan menjaga perdamaian. Cerita ini menggambarkan peran vital E-3 Sentry dalam memberikan peringatan dini dan mengkoordinasikan tanggapan udara, menjadikannya pilar utama dalam pertahanan udara dan operasi militer. Cerita ini dimulai di pangkalan udara Amerika Serikat yang dikelilingi oleh pegunungan. U-2 Dragon Lady, pesawat pengintai strategis yang dijuluki mata-mata langit, sedang bersiap untuk melaksanakan misi rahasia di wilayah yang penuh teka-teki. U-2 Dragon Lady lepas landas ke langit biru yang tinggi, menembus atmosfer dan mencapai ketinggian yang luar biasa. Dengan kemampuan terbang di lapisan udara yang ekstrem, pesawat ini meluncur di atas awan, siap untuk melakukan pengintaian jarak jauh. Dilengkapi dengan peralatan pengintai yang sangat canggih, U-2 Dragon Lady memulai pengintaian intens. Kamera dan sensor canggihnya menyajikan gambar dan data yang sangat rinci kepada operator di pangkalan udara, memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas dari ketinggian yang sulit dijangkau. Intelijen yang diperoleh oleh U-2 Dragon Lady mengindikasikan potensi ancaman di wilayah strategis. Pangkalan udara harus segera merespons untuk mengatasi situasi yang berkembang dan U-2 Dragon Lady adalah kunci untuk memahami ancaman tersebut. Pesawat tempur musuh mencoba untuk mendeteksi dan mengintersep U-2 Dragon Lady yang bergerak di langit. Namun, pesawat ini dengan lincah dan cepat menafikasi, menjaga jarak yang aman dan terus memberikan informasi kritis. Setelah mengumpulkan intelijen yang cukup, U-2 Dragon Lady melewati bebatasan wilayah musuh tanpa terdeteksi. Pesawat ini melarikan diri dengan tenang dan kembali ke pangkalan udara, membawa informasi berharga yang dapat membantu melindungi keamanan nasional. Di pangkalan udara, analisis intelijen yang diperoleh oleh U-2 Dragon Lady memungkinkan para pejabat militer untuk memahami secara mendalam situasi di wilayah yang dia mati. Keputusan strategis dapat diambil berdasarkan informasi akurat dari pengintaian ini. U-2 Dragon Lady terus melanjutkan misinya sebagai mata-mata udara yang handal. Dengan kemampuannya yang unik dan tak tertandingi, pesawat ini tetap menjadi elemen vital dalam operasi intelijen yang melibatkan langit biru yang luas. Cerita ini menggambarkan perjalanan U-2 Dragon Lady, pesawat pengintai yang telah melayani dengan setia selama puluhan tahun dan bagaimana keberaniannya di langit membantu menjaga keamanan dan kebebasan nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!